saya jelas menyayangkan penelakan sistem karena bagaimanapun juga sistem memerintah Islam itu diakui oleh semua masyarakat Islam baik kita kita klasik seharusnya itu tidak saya mengatakan perihal kepemimpinan dalam Islam dan sistem kepemimpinan bahkan nabi hanya menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus patuh kepada seorang pemimpin sebagaimana daunnya beliau isma'u wa'ati'u wa'inistukmi'la'alaikum abdul'habasyur bahkan jenapi tidak pernah menjelaskan secara detail tentang khilafah bahkan jenapi tidak pernah mewajibkan negara harus bersistem khilafah sebagaimana daunnya Imam Harman tidak ditemukan dalilnas baik Al-Quran maupun hadis mutawatir yang menjelaskan secara rinci yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah ketika ada seorang profesor yang meragukan keimanan para ulama NU yang menolak khilafah maka profesor tersebut wapinya kurang jauh perlu ngaji lagi karena tidak ada dalilnas yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah dan tidak ada ulama al-sulah wal-jamaah yang memasukkan khilafah itu minarkani iman